Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Orairama87 Jangan lupa like, share, subscribe, and comment Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat semua Yang telah men-support channel saya Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan Kemudahan, kelancaran, keselamatan Umur yang panjang manfaat baraka Dan tetap dalam lindungannya, amin Edisi hari ini lho Mau bercerita sedikit pengalaman Saya menceritakan perjalanan Sebagai pasukan 19 pada waktu itu Ya tidak sengaja saya tergabung Di dalam pasukan 19 evakuasi COVID-19 tahun kemarin Ya namanya evakuasi ya menegangkan Karena perintah dan tugas Oleh Bapak Kepala Dinas atau Pimpinan Karena saya sebagai Anak buah Ya harus selalu siap Dan menerima akan tugas Ngomong-ngomong soal Evakuasi Evakuasi pada waktu itu Gencar-gencarnya Gencar-gencarnya mengenai Virus COVID-19 Yang melanda Negeri ini lho Khususnya di Kabupaten lanjut Bulan April Tanggal 2 Seingat saya Habis Pekerjaan Dinas Atau Pada waktu sudah pulang Dalam Bekerja Sore hari Sekitar jam Setengah 4 Bapak Pimpinan Memerintahkan Saya Untuk Mengevakuasi Pasien COVID-19 Yang ada di Kota Nanjing Kalau kita Bicara Tentang COVID-19 Itu ya Menakutkan Pada waktu itu Menakutkan Karena ini Juga Tugas Dan Perintah Beliau Memerintahkan Atau Menugaskan Saya Untuk Mengevakuasi Pasien COVID-19 Yang ada di Kabupaten Nanjing Lho Saya Saya Sendiri Juga Belum Tahu Apa Itu Evakuasi Karena Kembali lagi Ini Sebuah Perintah Dan tugas Setelah Semuanya Sudah Disiapkan Sebelum Berangkat Mengevakuasi Menuju Ke TKP Tempat Pasien Terlebih Dahulu Satu Harus Memakai APD Alat Kelindung Diri Pakai APD Sarung Tangan Rangkap Dua Masker Kaca Mata Dan Sepatu Bot Setelah Semua Sudah Disiapkan Dan Dipakai Langsung Menuju Ke TKP Untuk Evakuasi Pasien COVID-19 Pada Waktu Itu Di Kejamatan Barun Kabupaten Anjulur Dalam Perjalanan Menuju Ke TKP Perasaan Dan Was-was Karena Ya Namanya COVID Seperti Momok Menakutkan COVID-19 Pada Waktu Itu Memang Benar-benar Menakutkan Tidak Sedikit Para Sahabat-sahabat Saya Selalu Mengingatkan Untuk Selalu Waspada Jangan Kontak Langsung Dengan Pasien Karena Intruksi Driver Tidak Boleh Turun Dari Kendaraan Biar Pasien Naik Kendaraan Membuka Pintu Sendiri Itu Yang Selalu Saya Ingat Antara Pikiran Was-was Dan Cemas Diselimuti Rasa Takut Karena Juga Baru Kali Ini Baru Kali Ini Melakukan Evakuasi Dan Merasakan Memakai APD Luar Biasa Ringat Dingin Bercampur Was-was Keluar Bari tubuh Karena Membayangkan Wah Nanti Pasien Covid-19 Positif Jangan Jangan Tertulak Jangan Jangan Ini Itu Itu Pasti ada Dalam Jiwa Atau Dalam Pikiran Untuk Menguatkan Saya Selama Perjalanan Menuju Ke TKP Untuk Menguatkan Saya Dalam Hati Selalu Berdoa Dan Minta Diberi Kekuatan Dan Keselamatan Tidak Lupa Hati Ini Terus Berzikir Membaca Sulawat Biar Dibeli Kekuatan Keselamatan Di dalam Melakukan Evakuasi Penjemputan Pasien Covid-19 Yang Saya Alami Pada Waktu Itu Menuju Di Daerah Kecamatan Barun Setelah Sampai Di TKP Dibantu Dari Tim Polsek Juga Untuk Mengamankan Situasi Mempermudah Kita Untuk Mengevakuasi Setelah Itu Pasien Langsung Kita Bawa Di Tempat Karantina Yaitu Di Umum Daerah Nancuk Di Dalam Perjalanan Membawa Pasien Lur Karena Saya Kedepan Sebagai Driver Menggunakan APD Lengkap Di Belakang Ada Seket Untuk Pasien Pasien Memang Dinyatakan Positif COVID-19 Dalam Berarti Berdebar Membawa Atau Melajukan Membawa Kendaraan Ambulan Yang Pertama Kendaraan Patwal Dari Polsek Yang Kedua Barulah Kendaraan Ambulan Yang Saya Kemudikan Dalam Hati Terus Berdoa Dan Meminta Berikanlah Saya Keselamatan Berikanlah Saya Kekuatan Ya Allah Menolong Sahabat Kita Yang Terpapar COVID-19 Berikanlah Kekuatan Berikanlah Keselamatan Ya Allah Dijalan Sampai Menuju Ke Tempat Karantina Rumah Sakit Nganju Di Dalam Perjalanan Mengemudikan Ambulan Dengan Memakai APD Pikiran Gakkaruan Canturaduk Antara Takut Was-was Takut Tertulang Karena Kembali Lagi Yang Menguatkan Diri Kita Adalah Doa Dan Keyakinan Yakin Bahwa Ulang Menolong Pasti Diberi Keselamatan Pasti Diberi Perlindungan Itu Yang Menguatkan Saya Terus Melaju Menuju Ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanjuk Setelah Pasien Sampai Pasien Diturunkan Dan Menuju Ke Ruang Isolasi Kembali Saya Dibantu Teman-teman Membersihkan Diri Jadi Turun Dari Mobil Badan Saya Masih Dalam Keadaan Memakai APD Rungkap Dibersihkan Disemprot Dengan Dinsek Vektan Dibersihkan Dinitralkan Dari Virus Rasa Berdebar Debar Was-was Merasakan Mengevakuasi Pasien Pasien COVID-19 Pertama kali yang ada Denganjuk Pada waktu itu Diantara Khawatir Was-was Takut Menjadi Satu Dan Merasakan Memakai APD APD Gak Pena Angkep Semu Memakai APD Jadi Pengalaman Saya Menjadi Tim 19 Menjadi Kebanggaan Diri Saya Sendiri Bisa Memberi Atau Berarti Hidup Ini Untuk Orang Lain Ya Kalau Kita Ingat Peristiwa Itu Ya Juga Menegangkan Menakutkan Menegangkan Penuh Dengan Was-was Karena Yang Namanya COVID-19 Pada Waktu Itu Bener Menakutkan Dan Koyok Mau Ngedemi Itulah Lor Secuil Atau Sedikit Cerita Pengalaman Saya Menjadi Tim 19 Oke Itulah Lor Secuil Cerita Pasukan 19 Atau Tim 19 Matur Suun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hanya Dولah Cermin I Tu Terima kasih.